Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan FilmoraGo Dimana sekarang kita akan bekerja dengan audio di FilmoraGo Dimana kita akan mempelajari cara untuk mengecilkan sebuah audio dari video Cara menghilangkan audio dari sebuah video dan juga cara untuk menambahkan back sound atau menambahkan ilustrasi musik ke dalam sebuah video dengan menggunakan FilmoraGo Bagaimana yang tertarik langsung saja simak tutorialnya berikut ini Sekarang kita akan mempelajari cara menggunakan audio di dalam FilmoraGo Kita masuk ke dalam FilmoraGo dan kemudian buat proyek baru Kemudian ambil footage yang mau anda pakai Oke kemudian kita tambahkan Dan kemudian klik berikutnya Dan kita masuk ke dalam timeline untuk editing Kita play sebentar Oke disini adalah footage nya footage nya ada suaranya atau ada audionya Dan di dalam pelajaran pertama ini kita akan mempelajari cara untuk Menghilangkan audio dari sebuah video yang menghilangkan audio dari sebuah video Atau mem-mute audio dari video dan juga sekaligus mempelajari cara untuk mengecilkan audio dari sebuah video Oke kita masuk ke dalam edit alat disini Kemudian selanjutnya ini kalau kita play ada suaranya ya Oke sudah suaranya kemudian kita masuk ke dalam audio mixer disini klik Audio mixer dan kemudian akan kita akan masuk ke dalam mixer dari audio yang ada di filmoraGo ini Kita cukup mengecilkan tapi kalau misalkan membesarkan audio makanya kita tarik besar seperti ini Oke levelnya sesuaikan saja dengan kebutuhan saya gunakan level paling besar ini untuk contoh Oke jualan jadi seperti itu kalau mau ngecilkin ya tinggal dikecilin aja Ya levelnya dikecilin Dijadi kecil tapi kalau mau mute atau mau menghilangkan audio cukup anda habiskan saja audio ini seperti ini jadi 0% dan dia hilang Oke sekemudah bukan kita klik OK jika semua sudah selesai dan sekarang tidak ada audionya di video ini Dan kemudian selanjutnya pada pelajaran kedua ini kita akan mempelajari cara untuk menambahkan musik atau menambahkan bad sound ke dalam sebuah video Dan kita nanti akan melakukan mixer juga ini kita klik saja OK Kita balik lagi ke dalam pengeditan dan kemudian setelah di dalam timeline pengeditan kita play sebentar lah Oke dia tidak ada lapor suaranya kita ada update apa tidak ada suaranya putusnya termute ya seperti yang sudah kita edit sebelumnya Oke kemudian kita masuk ke dalam musik disini Kemudian kita klik plus dan disini di dalam filmoraGo ada pilihan musik juga namun sebaiknya jangan gunakan Bawaan musik dari filmoraGo ini ya sebaiknya gunakan musik anda sendiri yang Kalau anda mau gunakan musik hasil download anda download di YouTube library karena itu aman ya Dan bebas copyright juga aman Oke masuk ke perustakaan saya disini apa folder perustakaan saya disini saya sudah menyiapkan musik untuk kebutuhan tersebut Oke misalkan ini klik saja Nah itu dia musiknya Kalau misalkan kurang oke misalkan cari ini misalkan Oke silahkan cari sesuai dengan kebutuhan jika sudah klik saja OK Dan dia akan kembali masuk ke dalam timeline sini sekarang kalau kita play dia ada musiknya Oke Kalau sudah oke tinggal di OK satu disini Dan kita kembali ke dalam timeline untuk editor timeline editornya kita play lagi Nah sekarang kita bisa mengatur audio di dalam filmora ini Dimana misalkan back sound itu kan seharusnya lebih kecil daripada putet utama ya disini putet utama ini suaranya kan kita mute Kita akan kecilkan suara back soundnya dan kemudian kita besarkan suara putet utamanya Oke kita edit alat disini dan kemudian kita masuk ke dalam audio mixer nah tinggal anda anda atur saja disini volume nya Oke saya besarkan lagi volume untuk suara putet utamanya 100% Oke ya 959 restoration material Gak hapalah kita可是 nutom Nah disini kan back soundnya lebih gede Kita kecil wounded ngikut wewakivot Meslakan lima puluhan persen lah 49 kita play ya seperti itu kurang lebih ya jadinya sudah ngerti ya gimana kalau emang anda nggak mau footage-nya nggak mau ada suaranya ini di-mute lagi silahkan digunakan saja sesuai dengan kebutuhan Anda dan kemudian jika sudah klik saja oke di sini dan kita play sebentar lagi sebelum kita selesai oke sudah oke dan kita play saja oke demikian tadi panduan cara bekerja dengan audio di dalam filmurago bagi anda yang masih tertarik untuk melakukan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan filmurago Anda bisa subscribe ke dalam simpel channel ini tekan tombol merah yang ada di bawah video ini dan kemudian setelah subscribe jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya bagi yang sudah subscribe kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya peace